Persebaya dihantui badai cedera, ini kata Uston Nawawi. Persebaya dihantui badai cedera, ini kata Uston Nawawi. Persebaya melawan PSS Sleman pada laga pekan ke-10, Sabtu, 26 Agustus 2023. Dilansir dari Harian Biswai, ID, pertandingan berlangsung di Stadion Mago Harjo, Sleman. Jelang laga kontra Super Elja, badai cedera kembali mendera squad Bajol Ijo. Persebaya berhasil menang tiga kali beruntun pada pertandingan terakhir. Mereka kini sedang bersiap untuk meneruskan tren positif tersebut. Namun Green Force punya kendala. Beberapa pemain mereka dikabarkan cedera. Hal tersebut diketahui ketika Persebaya menggelar latihan di lapangan Tor, Senin, 21 Agustus 2023. Beberapa pemain Persebaya absen dalam latihan perdana jelang kontra PSS. Nama-nama pemain itu diantaranya, Nuri Fasha, Rizky Duyan, dan Paolo Victor. Pelatih Persebaya, Uston Nawawi menyampaikan kondisi pemain yang absen di latihan tersebut. Katanya tidak semua pemain dibawa ke Sleman. Termasuk pemain inti. Pemain yang cedera, ada Victor, ada Nuri, dan ada Rizky Duyan, tapi Victor semakin membaik. Kita lihat perkembangannya aja, kata Uston setelah latihan di lapangan Tor siang hari. Kita lihat kondisi terakhirnya nanti. Kan kita berangkat hari Kamis, masih ada dua hari lagi, terang Uston mengenai Paolo Victor. Di sisi lain, Rizky Duyan dipastikan tidak bisa berangkat ke Sleman. Ia terkena cedera tulang belakang saat Persebaya menggelar latihan. Sedangkan Nurifasha belum diketahui sakitnya apa. Dengan begitu, Uston punya tugas meramu strategi dari dampak yang disebabkan badai cedera tersebut. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam satunya Li, Wani